Jadi saya mengajar beberapa bapak-bapak di masjid, di anak hal itu, privat. Nah, di sini mulai ujian. Ujian. Ujiannya adalah, ketika saya mengajar itu selesai, saya diberi uang. Iya, diberi uang. Saya bertanya, ini buat apa, Pak? Ini buat biaya. Buat biaya belajar. Yang namanya manusiawi, kan? Ya, saya terima. Saya terima. Akhirnya, saya sampaikan ke ustaz saya. Tad. Saya dapat bayaran ngajar di masjid. Antum terima. Iya, Tad. Karena diberi kok. Saya tidak minta, Tad. Masya Allah. Kalau bisa, jangan. Bahaya kalau Antum menerima itu. Nah, gimana, Tad? Bahaya. Kalau bisa, jangan. Akhirnya, saya kembalikan. Pak, mohon maaf saya tidak bisa menerima. Kurang ya, Mas? Tidak. Tidak. Tidak, tidak kurang. Nah, singkat cerita, ketika ada kajian remaja, Tadarus remaja. Saya selalu menghindar. Karena saya belum bisa baca. Jadi, saya jadi mu'alaf sampai 4 tahun, 5, 6 tahun. Saya mulai hidup di masjid 6 tahun. Saya belum bisa apa-apa. Cuman sholat. Abis itu menghindar dari kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan suruh Tadarus, ya ikut nongkrong saja. Tapi segiwilan baca, saya. Ya, kayak apa ya? Kayak, ngelibat istilahnya. Oh, cari kesibukan apa? Mungkin menyiapkan minumannya. Jadi, pecarannya, saya dapat kajiannya dulu. Waktu itu. Tapi, tidak ada. Tidak perlu pakai baca Al-Quran-nya. Nah, itulah selalu menghindar. Menghindar dan menghindar. Nah, akhirnya ada salah seorang mungkin bisa dikatakan guru saya. Saya anggap sebagai guru saya namanya Pak Suraji. Yang kebetulan dia bekerja di penerbit buku Al-Qoam. Waktu itu. Itu. Eh, yuk. Antem kalau kajian kok nggak pernah. Mau baca ini ngapain? Tidak apa-apa, Tad. Tenang aja, Tad. Saya sudah kata, Tad. Jadi, kan. Agak sedikit. Apa ya? Bercanda. Cengengesan itu saya bilang gitu. Aku nggak belum bisa baca Quran, Tad? Belum, Tad. Aku mu'alaf, Tad. Saya itu mu'alaf, Tad. Tapi, saya belum bisa baca Quran. Sudah berapa tahun? Ya, hampir 6 tahun. Waktu bersama. Antem mau waji? Mau bisa? Belajar? Mau nggak? Mau, Tad. Tapi, Sungkan belajar. Sudah peduli. Jangan sungkan. Nanti tak cariin temenku. Pandai orangnya. Dia bisa ngajarin cepet. Bener? Serius, Tad? Iya. Nanti tetap tidur di masjid, Tad. Iya, Tad. Ya, wes. Nanti tak cariin. Masih tidur di masjid. Nah, akhirnya datang orang-orang yang benar-benar mengangkat saya sampai, misalnya, memantau saya. Namanya, Ustadz Ahmad Sundan. Nah, disitulah saya mulai diajar membaca Al-Quran yang sebuah Allah. Dalam waktu dua hari, saya sudah bisa baca. Bahkan melakukan. Disitu, saya nggak sadar. Dua hari, benar-benar dua hari itu saya bisa. Saya belum tahu itu metode apa. Karena metodenya masih kasar. Metodenya masih, wujudnya masih belum, wujud buku waktu itu. Masih seketsa-seketsa ini. Tapi, belum fasi. Hanya sekedar bisa baca gitu. Iya. Baca. Terus, diperdengarkan setiap hari. Setiap sholat itu, beliau datang untuk mendengar. Jadi, saya harus setiap sholat itu, paling tidak minimal, tengah jam, baca. Jadi, mengapa saya ditempuh dua hari? Saya nggak sadar. Ternyata, saya menempuh itu, habis subuh. Nanti sampai jam 6. Habis duhur itu sampai beliau istirahatnya selesai. Asar. Asar itu paling singkat karena cuma 15 menit. Maghrib sampai isak. Habis isak sampai jam 9. Jadi, kayak dipadatkan. Selama dua hari. Tiga hari saya sudah dikasih Quran. Baca yuk. Nggak, Tad. Nggak berani. Loh, nggak berani apa? Nanti sudah bisa baca. Nanti sudah bisa tahu huruf-huruf, tahu harokat, tahu tajuit. Sekarang baca. Baca. Nah, bisa kok. Bacanya jangan terburu-buru. Ayo baca lagi pelan-pelan. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Selang beberapa saat itu, saya baru sadar. Oh, ternyata kalau kita menemukan guru, itu enak. Saya harus sadar. Jadi, saya menjadi seorang mu'alaf, waktu itu nggak ada pembimbing. Mungkin karena almarhum umum saya nggak bisa membimbing. Karena karakternya bukan seorang guru. Saya harus mencari karakter guru. Di sinilah saya mulai petualangan, berpetualang. Akhirnya. Ketika saya sudah bisa mengaji, dan saya tahu ternyata metode itu yang saya pakai adalah metode haqifah. Saya dikenalkan dengan orang luar biasa lagi, namanya Umar Taklim. Pembuat haqifah itu, yang ternyata saya itu juga merupakan tanda kutip kelinci percobaan untuk metode ini. Jadi, ternyata praktis. Bukan lima kali pertemuan, tetapi dua hari. Dihitung dua hari. Kalau lima kali pertemuan, mungkin berapa hari, berapa hari, banyaknya. Itu dua hari. Saya masih berkutah di masjid itu. Bahkan saya berani, sudah berani istilahnya bimbing TPA. Sudah berani, mulai berani itu. Nah, sudah dikenalkan beberapa orang yang luar biasa berpengaruh dalam hidup saya. Akhirnya saya istilahnya diambil oleh salah satu penerbit buku Islam Al-Qawam itu untuk menjadi karyawan. Di sinilah saya banyak belajar tentang Islam. Di sinilah saya banyak membaca banyak sekali ilmu-ilmu yang saya pelajari yang akhirnya membuat saya berpikir. Kalau saya hanya membaca saja, maka saya akan tersesat. Betul. Akhirnya saya tanya kepada teman-teman, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kebetulan rata-rata lulusan pesantren semua. Maksudnya kayak gini yuk. Maksudnya kayak gini. Tapi saya nggak puas. Kayak gini. Saya mendekat ke pesantren Al-Mu'min. Mendekat hanya pada saat itu mendekat ke anak-anak santri-santri yang mondok. Waktu itu kan masih sedikit terbuka ya Al-Mu'min. Ikut masuk di sana, tapi bukan sebagai santri. Ikut nimbrung aja ya? Ikut nimbrung aja. Jadi waktu itu kan warga sekitar tuh bisa masuk ke pesantren, Bu. Tanda kutipnya mungkin nunut makan. Jadi waktu jam-jam makan. Saya hanya ingin cari orang-orang yang bisa memberikan saya itu pencerahan. Tapi caranya gimana? Oh saya harus jadi seolah-olah santri gadungan misalnya. Saya masuk ikut nimbrung, kenal-kenal. Saya kenal namanya Pak Amir Ese, Ustaz Amir itu. Lalu Almarhum Ustaz Wahidin, Ustaz Abu Bakar. Banyak. Pada saat itu saya nggak berpikiran paham-paham apa sih. Yang penting saya ingin mencari ilmu dulu. Maka saya lumuskan satu hari saya harus membuat pertanyaan minimal lima. Dan harus saya ajukan ke GKI-GKI tersebut. Makanya saya bisa dianggap mondok tapi nggak mondok. Nyantri tapi nggak nyantri. Bukan gedungan tapi bonceng. Iya. Jadi ada apa, keinginan. Saya harus maju, saya harus tahu ini. Saya harus paham. Nggak paham hafal Arapes. Yang penting saya hafal tujuannya maksudnya dulu. Nah, apanya sehari. Dengan pertanyaan yang sama, Ustaz-Ustaz yang berbeda. Mungkin garis besarnya mereka memberikan jawaban yang sama. Tetapi cara penyajian, penyampaiannya yang berbeda-beda. Pendapatnya pun berbeda-beda. Istilahnya tafsirnya berbeda-beda. Nah, ini yang membuat saya jadi bingung lagi nih. Kok ribet banget ya ternyata mencari ilmu. Akhirnya sama Ustaz dan Ente. Salah kalau nganggap ribet. Yang namanya Quran, yang namanya kalamunglah, itu pasti. Tetapi yang Ente tanyakan adalah menurut. Ente tanya ke Ustaz Abu. Menurut Ustaz Abu seperti ini. Menurut Ustaz Wahyuddin Almarhum seperti ini. Menurut Ustaz Amir seperti ini. Tapi itu hakikatnya satu. Jangan dibikin bingung. Kalau agama kamu bikin bingung, maka kamu akan tersesat juga. Oh ya, ya sudah. Terus yang harus saya pakai mana? Tati. Ya semuanya dipakai. Itu kan enggak berseberang. Enggak ada istilahnya. Itu kan akidah yang murni juga. Pelajaran-pelajaran murni. Tentang usul Udin. Ya sudah. Kamu cocok yang mana? Penjabarnya siapa? Itu yang kamu pakai. Ya sudah. Tanya-tanya lagi. Setelah waktu itu Ustaz Sundan juga tanya. Terus kamu tanya tak gini. Bacaanmu gimana? Sudah ningkat belum? Jangan sampai. Kayak kamu bilang dulu sama saya. Saya mau alat tapi kosong. Saya ingin tahu. Kamu sampai mana bacaanmu? Sudah lancar. Ya lancar. Tapi sudah mulai los. Los itu losnya. Bukan los bagus tapi los. Salah. Akhirnya saya dikenalkan sama Almarhum Ustadz Badru Taman. Dia salah satu pengajar di Pondok Pesantren Iskarima. Kahvid. Di situ saya benar-benar dipelotot untuk membaca yang benar. kembali lagi bacaan saya menjadi benar. Karena mungkin apa ya? Kesibukan saya mencari pemahaman tentang din Islam itu yang membuat saya lupa tentang membiasakan diri membaca Quran. Jadi los. Los terus. Bacanya los terus. Lepas terus. Lepas terus. Akhirnya sama Ustadz Badru itu dikasih kayak digodok. Bicara baca gini. Gini. Kamu harus membiasakan diri mahrot itu disesuaikan dengan sumbernya. Kalau kamu bisa menyesuaikan sumbernya tidak asbun enak itu nanti. Lupa-lupa pun kamu masih bisa. Oh gitu kan. Iya. berjalanin terus berjalanin. Suatu saat saya ditawarin sama masih di Al-Qam ini sama Ustadz Jundan ini gimana? Berani gak ngajar baca Al-Quran? Gak berani kan. Loh kok ngapain gak berani? Kan saya masih kosong kan? Saya masih istilahnya masih awal-awal Hanya bisa membaca aja. Iya. Hanya baru bisa membaca. Belum ada tahu maksudnya. Balikul Ani Walo Ayah di Jawa yang penting kamu ngajarkan apa yang kamu bisa dulu. Kamu adalah orang pertama yang belajar fakir hanya dalam dua hari. Orang lain mungkin lebih. Makanya saya berani menyuruh kamu untuk mengajar. Di situ saya mulai perjalanan mengajar. Keliling-keliling dari kampung satu kampung lain Semanggi waktu itu masih wujud kosong lahan kosong jadi pemukimannya masih pemukimannya masih di Rusunawa yang lama Tuhan dulu lahan liar saya ngajar di situ Semanggi iya di situ lalu sampai ke Peraci saya jalanin ternyata tujuannya adalah apa supaya saya itu bisa menyimpan ilmu itu dalam hati karena itu menjadi sebuah kebiasaan tujuannya Ustadz Jundan itu ternyata itu bahkan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka privat tapi di masjid jadi saya mengajar beberapa bapak-bapak di masjid di anak itu privat disini mulai ujian ujian ujiannya adalah ketika saya mengajar itu selesai saya diberi uang diberi uang saya bertanya ini buat apa pak ini buat biaya buat biaya belajar yang namanya manusiawi kan ya saya terima saya terima akhirnya saya saya sampaikan ke Ustadz saya tat saya dapat bayaran ngajar di masjid antum terima iya tat karena diberi kok saya gak minta tat masya Allah kalau bisa jangan bahaya kalau antum menerima itu bagaimana tat bahaya kalau bisa jangan akhirnya saya kembalikan pak mohon maaf saya gak bisa menerima kurang ya mas enggak 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 kurang tapi saya gak bisa menerima pemberian ini karena saya gak punya hak untuk mendapatkan ini terus gimana ini udah kita niat yaudah masukkan ke masjid aja pak masukkan aja tapi saya gak berhak menerima karena saya saya mendapatkan mandat atau mendapatkan wasiat dari guru saya untuk gak boleh menerima ini yang harus saya pegang oh yaudah maaf loh pak bukan saya menyinggung saya bilang gitu nah akhirnya nih karena mungkin sudah mulai jenuh saya di sana di masjid saya pindah masjid lagi di masjid atakwa dalam rangkai itu menambah ilmu saya atakwa dekat pondok utara pondok yang utara disitu diserahin sama pak ustad amir untuk mengelola masjid yang baru saya cari akal disitu rata-rata mayoritas adalah penduduk penduduk istilahnya kuno murukilama itu yang kalau ke masjid jarang kejawen kejawennya masih kuat walaupun KTPnya Islam berarti Islam abangan nah terus gimana nih caranya supaya bisa makmur ternyata alasannya sama mereka gak mau sholat gak mau ke masjid gak bisa baca Quran walah akhirnya tapi anak-anaknya mereka dorong untuk masjid untuk ikut TPA saya buat program TPA di sana itu setiap hari masuk setiap hari masuk lalu disediakan snack perlengkapan untuk belajar saya hanya minta izin buat surat di tanda tangan Mbak Amir Pestad Amir itu untuk kebengket TPA buat anak-anak itu nah Alhamdulillah rata-rata semua menjadi donatur semua warga ini yang jadi aneh dekat pondok ngeruki tapi yang khusus di sana itu masih susah untuk diajak ke musolah tapi diminta jadi donatur mau aneh ini ya akhirnya saya door-to-door masuk pak ayo ke musolah nanti tak ajar belajar Quran bareng-bareng sesi pertama nanti untuk ibu-ibu sesi kedua untuk bapak-bapak mau mau ini akhirnya bikin saya malah tambah stres kenapa ilmu saya masih sedikit nih gimana caranya nih ini ini ia men ini yang ini Terima kasih.